Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Salsabila Nidita Sari Perwakilan dari Madrasa Jiniya Al-Asrur Patamon Gunungpati, Semarang Di sini saya akan membacakan Faslon tentang Kitab Buah Kamil Itzki Bismillahirrahmanirrahim Kitab Buah Kamil Itzki Ay hadha otawi iki iku kitab Kang terangake bira-bira hukume Martikaake buddha Wah huwa otawi Itzki Lugotan yang dalam lugot Iku makhudun dan alap Mingkau ligim sangkengen dikone wang Arab Rupane atakol farku Mabur apa anak manuk Ida toro yang dalam menarikane mabur Basta kolla tan amreh diwe apa farku Basyar'an Lan anapun itzku yang dalam syara Iku izalatumilkin Ngilangi milik An ademiyin sangkeng an adem La ila malikin Oratumakau maring wangkang milik Takar ruben Kerana ngeparek Ilamu wahi ta'ala Maring Allah ta'ala Wako roja lan kejabah bi ademiyin Kelawan lafad ademiyin Apa at-tairu manu' wal bayi matu lan rojokoyo Falayasyuhu Mungkau orasah Opa itzku bumah Merdekaake Toyir wabahi matu Wayasyuhu lansah Opa al itzku Merdekaake Mingkulli malikin Sangkeng saben-saben wangkang milik Jai izil amri Kang nerus merintah Wafi ba'din nusakhi Lan iku tetap yang dalam Sebagiannya nasah Jai izil tasurrufi Utawi lafad jai izil tasurrufi Fi milkihi Eng dalem mili'e malik Falayasyuhu Mungkau orasah Opa atako Dhairi jai izil tasurrufi Merdekaake Liane Kang nerus tasurrufi Kasopiyin Kaya bucah jile Wa majinunin Langan wang edan Masafiyin Lan wang mendu Wa qauluhu utawidawuhimu sonnif Wayako'u Lan tumibo Opa al itzku Merdekaake Bisori kil itzki Ketawan Kelawan Pertelane Itzki Kelawan Mertelane Merdekaake Kadalika Kaya mengkono-mengkono Wayako'u Fi ba'din nusaki Iku tetap Eng dalem sepegiani Naskah Wa fi ba'diha Lan eng dalem sepegiani Naskah Liane Wayako'u Bisori kil itzki Wa ta'wi lafadz bayako'u Bisori kil itzki Wa'lam Warohasiro Anna sorihabu Sa'temenne Pertelane Itzki Iku al iqtaku Lafad kang mustak Sangking iqtak Wal tahri Wat tahriru Lan tahrir Wamalan berkoroh Tasurrofa Kang katasrif Min bumah Sangking iqtak Wat tahrir Ka'anta atikun Kaya utawiziro Iku atikun Kang merdeka akhir Au muharrarun Utawo kang Den merdeka akhir Walafarkoh Lan ora Anabidu Iku mawjud Fi hadha Eng dalem Iki Iki Itzki Bayina Hazilin Eng dalem Antarane Guyon Wa gherihi Lan liyane Lan sa'liane Hazilin Wa min Sarihihi Lan iku Setengah Sangking Pertelane Itzki Fil asohi Eng dalem Kaul asoh Fakku Rokobati Otawi Pecat Awa-awaan Walayuh Taju Lan ora Butoh Apa As-sarih Pertelo Ilan niyati Mareng niyat Kakauli Kakauli Sayyidin Taju Kakauli Dewi Gusti Di abidih Mareng Kawulani Gusti La milka Orang Ano milik Iku mawjud Li kedua Engsun Aleika Engatase Siroh La Sontona Ora Ono Ora Ono Kuasa Iku Mawjud Li kedua Engsun Aleika Engatase Siroh Wanawidhalika Lan Iku Banawidhalika Lan Sepadene Mengkono Mengkono La milki Disini saya akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan memertikakan Buddha Lafad Itkun Menurut bahasa Diambil dari perkataan orang Arab Atakol Farho Anak burung Yang telah bebas Ketika ia Telah Ketika ia bisa terbang Dan mandiri Sedangkan Menurut syara Menghilangkan kepemilikan Dari diri manusia Yang tidak dipindahkan Kepada kepemilikan Yang lain Semata-mata Karena mendekatkan diri Kepada Allah Jika Kecualikan pada Lafad Ademiyin Yaitu Burung Dan hewan Maka Tidak sah Memerdekakan Burung dan hewan Dan Sah Memerdekakan Setiap Orang Dari setiap Kepemilikan Dari setiap Kemilikan Yang sah Tasorofnya Dalam kepemilikannya Maka Memerdekakannya itu Tidak sah Oleh Oleh Orang yang Tidak sah Tasorofnya Misalnya Anak kecil Orang gila Dan Orang idiot Seperti yang Diungkapkan oleh Musonif Yang artinya Yang artinya Memerdekakan Orang itu Dengan Ungkapan Yang Sorry Dan Ada pun Di salinan Naskah yang Lain Salinan Matan Yang lain Waya Ketahu Ketahuilah Bahwa Ungkapan Sorry itu Menggunakan Dua kata Yang pertama Iktak Dan yang kedua Adalah Tahrir Serta Rafat-rafat Yang bisa ditasrif Dari keduanya Seperti Anta Atikun Kamu Menjadi Orang Yang merdeka Dalam Hal Dalam Hal Memerdekakan Budha Tidak Ada Perbedaan Di antara Bergurau Dan yang Lainnya Menurut Kowal yang Asah Sorry itu Menggunakan Kata Fakura Kobbeh Yaitu Melepaskan Status Perbudakan Dalam Ungkapan Sorry itu Tidak Butuh Tidak Butuh Adanya Niat Memerdekakan Budha Juga Bisa Juga Bisa Selain Menggunakan Kata-kata Yang Sorry Seperti Yang Diungkapkan Oleh Musonif Walkan Walkina Yaitu Mu'aniyah Yang Artinya Sah Hukumnya Sah Menggunakan Sah Memerdekakan Budha Dengan Ungkapan Kiasan Atau Kata-kata Kiasan Tetapi Harus Disertai Dengan Niat Seperti Ucapan Tuhan Kepada Budhanya Tidak Ada Tidak Ada Hak Milik Bagi Diriku Atas Dirimu Dan Tidak Ada Wawenang Atas Diriku Untuk Memerintahkan Atau Semacamnya Disini Saya Akan Meng-eirobi Kalimat-kalimat Yang Ada Dalam Fasun Ini Wah 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 Merupakan Kalimat Uruf Wah Wah Itu Ada Banyak Yang Pertama Waw Ibtidak Wah Atof Wah Kosam Dan Wah Ma'iyah Tapi Wah Disini Menggunakan Wah Ibtidak Karena Dia Merupakan Awalan Dari 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 Satu Kalimat Wah Wah Itu Merupakan Kalimat Huruf Yang Mabni Ada Pun Baitnya Mabninya Dengan Fathah Ada Pun Baitnya Wah 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 Merupakan Kalimat Isim Demir Menfasil Mahal Rofa Wah Disini Pembagian Isim Demir Itu Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Isim Demir Menfasil Dan Isim Demir Menfasil Isim Demir Menfasil Itu Dibagi Menjadi Diga Isim Demir Menfasil Mahal Rofa Isim Demir Menfasil Mahal Nasop Dan Isim Demir Menfasil Isim Demir Menfasil Mahal Jer Ataupun Isim Demir Menfasil Mahal Rofa Yaitu Waw Mawun Iaw Mawun Anta Antoma Antum Ante Antoma Antun Nah 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 Nahnum Sedangkan Demir Menfasil Mahal Nasop Yaitu Iaw 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 Iawun Sedangkan Isim Demir Menfasil Mahal Jer Yaitu Bi 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 Mabihim Biha Bi Mabihim Bika Bikum Bikum Biki Bikum 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 Bikuna Bi Bina Isim Dham Isim Isim Merupakan Kalimat Isim Yang Serupa Dengan Huruf Makanya Isim Di Mabihim Mabihim Dengan Fathah Ada pun Paitnya Lugotan 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 Merupakan Kalimat Isim Karena Pantas Memasukkan Tanda-tanda Kalimat Isim Berupa Tanwin Lugotan Beri'rob Nasop Karena Awalnya Karena Dia Membuang Huruf Jer Berupa F Jadi Lugotan Itu Asnya F Lugotin Karena Dia Dibuang Huruf F Maka Irop Diganti Dengan Nasop Jadi Lugotan Ada pun Baitnya Wa Adilazim Mabihar Fijari Wa An Hudif Alamatnya Fathah Karena Bertempat Pada Isim Mufrod Ada pun Baitnya Jadi Kesimpulannya Sah Memertikakan Buddha Ketika Sah Juga Ketasor Rufannya Bagi Anak-anak Orang Gila Dan Orang Idiot Dia Tidak Sah Untuk Memertikakan Buddha Karena Dia Tidak Sah Juga Kata Kata Survan Ada pun Sorry Ungkapan Sorry Itu Tidak Butuh Adanya Niat Sedangkan Kata-kata Kiasan Itu Harus Disertai Dengan Niat Sekian Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wb Wb Dari Dari Terima kasih.